dan serangan bu strategi di game pertama ini sekalipun mendapat peluang untuk menyerang ya, bagus sekali kita lihat sangat percaya diri tadi bola sudah mati hei yo badminton lovers nama rinov pita kini digemakan para BL Indonesia setelah mempersembahkan penampilan luar biasanya di ajang German Open 2022 meski tidak berhasil tembus semi-vinyl, tapi banyak yang salut dengan permainan mereka yang semakin matang dan menjanjikan nah, rinov pita kemudian mulai disandingkan dengan Preven Melati tak sedikit yang menyebut sebentar lagi akan melengser Pramel melihat rinov semakin garang dengan smashnya sedangkan pita semakin lincah di depan net bagaimana jika kita melihat duel repeat versus Pramel manakah favorit kamu? yuk kita simak tayangkan yang satu ini satu kontrol yang cukup bagus dari Preven oh, tanggung untuk melakukan serve baik sekali melatih kita melakukan pita saat ini ya, satu kesempatan sehingga untuk pasangan atau pemain putra bisa melakukan serangan ya, tanggung ya, betul sekali sudah ditunggu hasil akhir memang karena beberapa event terakhir dibatalkan sehingga memang hasil akhir tidak lolos di olimpik baik sekali masuk kita lihat bagaimana kita mengikuti katakanlah banyak di pertandingan ini otomatis memang secara ranking juga naik betul tapi bagaimana pencapaian-pencapaiannya jadi bukan hanya apa namanya game pertama keluar untuk kedua kali di posisi yang sama kali ini angka bertambah 8.12 masuk masuk kali ini berhasil menghentikan melaju arah kebelah kiri dari Rinov tadi tanggung kali ini yang ceritikan tadi bagaimana kejelian dari juga Arissa Sugino ini akan menjadi lawan-lawan melatih ya, di olimpik natif gagal kembali 12 16 kali ini 12 betul kita kembali lakukan soft di game pertama masih 12 15 tertinggal 3 poin baik sekali kita lihat 1 splash dianggap semuanya sudah harus siap betul baik sekali oh baik sekali 1 jump smash service oh baik sekali bola tanggung yang akan melakukan service miss wow baik sekali kita lihat lucky ball kali ini ya bagus sekali kita lihat sangat percaya di depan saya melatih adalah peringkat keempat DLS tanggung ya tanggung tadi cukup panjang rally yang terjadi sebuah tontonan yang sangat baik kita lihat tadi bagian rally panjang sangat garang sekali tolong serangan harus lebih agresif ya mengambil kendali permainan ya keluar justru kali ini mencu serve belum melihat sangat sangat yang sebebiasa lakukan melatih dan ya David Jordan ya oh gagal oh bagi pasangan lawan betul oh baik sekali dan gestur Jordan dan Melanti masih belum terlihat sejauh ini ya oh untuk sekian kali ini mereka harus mampu raih keluar lagi ya ya Bu Ricky ini tujuh point beruntun kesalahan dari oh mudah saja ya betul tanggung tadi ya Bu ini match point untuk Ridhoff dan juga Mentari 20-13 masuk dan kita selamat menikmati selamat menikmati